Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, mari kita berdoa Sebelum itu, mari kita menyediakan lagi pujian Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Selamat pagi sosial Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Dan teman-teman yang terkasih Selamat pagi sosial Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan untuk menjadi fans atau orang Kristen biasa Menjadi orang Kristen adalah menjadi murid Dan menjadi murid berarti menjadi imitator Menjadi apostol adalah sebuah pilihan, anugrah, dan kepercayaan yang Tuhan berikan Bukan karena prestasi atau karir Segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di gereja Ataupun dalam hidup religius bukanlah karir, melainkan anugrah Namun tidak jarang sebagian orang Kristen atau bahkan religius kecewa Karena dilengsir atau diganti dari jabatan tertentu Atau kecewa membandingkan kemampuan dirinya Dengan temannya yang mendapat jabatan penting dalam gereja atau komunitas Sejatinya dalam tugas apapun Kita tetap harus menghidupi panggilan dasar kita Menjadi imitator dan apostol Yang menghadirkan hidup Yesus di dalam cara hidup kekristenan kita Kita dipanggil bukan untuk suatu jabatan Dan untuk mendapat sumber daya ekonomi Melainkan untuk menghadirkan sukacita kristiani di tengah dunia Untuk melawan penindasan Serta mengangkat harkat dan martabat orang-orang terpinggirkan Pilar 1 Cinta kasih Allah penuh kerahiman Karakter 1 Murah hati Indikator 5 Menunjukkan sikap mau berbagi Berbagi merupakan tindakan memberi atau menerima sesuatu Manfaat berbagi tidak hanya untuk orang lain Tetapi juga untuk kita sendiri Berbagi mengajarkan kita untuk dapat peduli kepada sekitar kita Dengan berbagi Kita membuat orang lain bahagia Dan merasa diperhatikan Kita pun tentu saja akan ikut merasa senang Sebaliknya Jika tidak berbagi dengan orang lain Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sombong Dan orang lain tidak akan menyukai kita Kita adalah maluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri Tetapi senantiasa membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup kita Berbagi dengan segala yang kita miliki Membuat kita akan menjadi seorang yang kaya hati Bersikap ringan tangan tanpa takut kekurangan untuk hari esok Sangatlah mulia untuk dihayati Sikap mau berbagi adalah sikap terpuji Orang yang mau berbagi berarti dia mempunyai kepedulian untuk orang lain Mau berbagi harta, tenaga, dan ilmu kepada orang lain Terutama kepada orang yang sedang dilanda kesusahan Merupakan tanda pribadi yang arif Bijaksana Sikap ini merupakan cermin dan wujud kepedulian Seorang manusia terhadap manusia lain Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu hari ini Bantulah kami agar kami mampu melakukan sesuai sabda-Mu Dan memberkatilah rencana, pikiran, perkataan, serta perkuatan kami Agar berkenan kepada-Mu Terima kasih telah mengikuti doa pagi hari ini Selamat belajar dan selamat bela aktivitas Tuhan memberkati, bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton